Satu persatu peluru yang mengenai sel atau perisai Karyon berjatuhan di sampingnya Dan hal itu membuat wilayah di sekitarnya hancur karena ledakan peluru itu Karyon terus bertahan dari serangan Vega Hingga akhirnya Karyon dapat menahan semua serangan Vega Berkat dari serangan Vega membuat daerah di sekitar situ menjadi penuh asap hitam Dan hal itu Karyon manfaatkan untuk menyembunyikan dirinya Karena Karyon kini tidak terlihat dan tertutup asap hitam Melihat hal itu, Vega menghentikan serangannya Kau sangat licik Karyon, kau tidak lebih dari seorang pengecut Karyon menjawab, wajut butuh, ini strategiku Kau tidak mungkin bisa memahaminya Karyon berteriak dengan memanfaatkan gema Sehingga Vega tidak tahu Karyon berada di mana Vega pun frustasi dan mulai menembakkan lagi dengan asal-asalan sambil berkata Strategik, strategik apa yang kau katakan Karyon Kau membuatku tertawa Seekor ayam goreng kecil seperti kau harusnya tahu tempatmu Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu Tapi, haruskah aku mengajarimu apa itu keputusasaan? Kini akan kubuat kau keputusasa Karyon Setelah mengatakan itu Vega dengan skill ultimate-nya Mengubah mait-mait menjadi empat makhluk bernama Evil Dragon Beast Makhluk yang sangat kuat tanpa kecerdasan Vega pun tertawa Bagaimana? Hewan peliharanku yang cantik ini Karyon Ayo kita nikmati pertarungan ini lebih lama lagi Vega tertawa dengan sangat bahagianya Empat makhluk yang dia ciptakan seketika memakan para malaikat Dan mengambil kekuatan mereka Di situ, Karyon benar-benar merasakan bahaya Insting Super Karyon merasakan Jika makhluk itu memiliki kekuatan sekuat keleman Bahkan setelah menciptakan makhluk itu Kekuatan Vega juga tidak menurun sama sekali Suara dalam hati Karyon berkata Aku harus cepat memusnahkan mereka Atau bisa-bisa Semua bawaanku mati Di situ, Vega mulai memerintahkan makhluk yang baru dia ciptakan Pergilah, makhluk kesayanganku Cepat habisi mereka Setelah Vega memberikan perintah Naga naga jahat itu pun mulai bergerak Dengan kecepatan yang luar biasa Semua asap hitam yang menutupi Karyon Kini sudah terhempas Karena kebarbaran makhluk yang Vega ciptakan Bergerak kesana kemari Tinggal menunggu waktu saja Karyon ditemukan Cuy Karyon menjejakkan lidahnya karena kesal Karyon pun memadatkan kekuatan jirnya Dan mengeluarkan besror Karyon langsung menerjang salah satu Dari empat naga jahat itu Dalam sekejap Salah satu naga jahat yang gak ngotak Ciptaan Vega terbakar oleh besror Yang dilancarkan Karyon Setelah membakar naga jahat itu Serangan Karyon masih terus berlanjut Menuju Vega Namun Vega tidak merasakan rasa sakit sama sekali Apakah hanya itu yang kau bisa Karyon? Aku tidak merasakan sakit sama sekali Dari serangan sampamu itu Ucap Vega Serangan Karyon meskipun menurut Vega lemah Tapi serangan itu membuat Vega Menerima luka bakar yang luar biasa besarnya Disitu Karyon berkata Jangan pura-pura sok kuat Vega Jika itu sakit Kau bisa menangis saja Setelah mengucapkan itu Karyon berlari cepat menuju naga jahat kedua Dengan pukulan Aldus Tak 500 Dalam sekejap naga jahat itu menghilang tanpa bekas Kini tersisa dua makhluk ciptaan Vega Dan naga itu Kini berdiri berada di samping Vega Disitu Vega masih saja meremehkan Karyon Bahkan Vega membiarkan pertahanannya terbuka lebar Melihat hal itu Karyon berkata Ini kesempatanku Karyon pun mengumpulkan semua kekuatan sihirnya Dan memfokuskan pada tombak yang Karyon miliki Setelah kekuatan itu telah terkumpul pada tombaknya Karyon berteriak Ambil ini Difusion keluar Tombak itu bagaikan tombak Moskov di Mobile Legends Yang tidak bisa dihentikan siapapun Dan cerot Kedua lengan Vega putus Dan seluruh tubuh Vega menderita luka bakar yang sangat parah Bahkan ada juga Lubang besar di kedua sisi pinggang Vega Andaikan musuh Karyon bukan Vega Mungkin musuh itu sudah mati Karena serangan Karyon tadi Selama Vega masih memiliki selnya Maka Vega tidak akan mati Disitu Karyon pun berkata Lihatlah kau sekarang Kau memandang rendah diriku Tapi kini Kau bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhmu sendiri Disitu serangan Karyon juga membuat Buah naga yang tersisa terbelah tubuhnya Tanpa berjabasi Karena musuhnya sudah sekarat Karyon pun berniat melakukan serangan penutupan Karyon berniat melakukan besror lagi Karyon pun mengambil kuda-kuda Tapi tiba-tiba dari belakang Karyon Muncul dua naga yang Vega ciptakan Dengan keadaan yang sudah terbelah menjadi dua Naga itu langsung menyergap Karyon Naga-naga jahat ciptaan Vega itu Juga memiliki kemampuan regenerasi yang mengerikan Melihat hal itu Vega tertawa Seseorang seperti mu bukan lawan yang layak untukku Aku sengaja menjadi umpan Dan membuatmu lengah Ini juga disebut strategi Dan gak lama Luka-luka yang ada di tubuh Vega Seketika pulih dalam sekejap Karyon berada di posisi yang tidak menguntungkan Dimana kedua naga yang diciptakan Vega Memegangi dirinya Sedangkan Vega sudah bersiap menembakkan peluru ajaibnya Tanpa memperdulikan naga-naga yang dia ciptakan Namun Karyon tidak mau terbunuh begitu saja Saat Vega telah menembakkan pelurunya itu Karyon berhasil meloloskan diri Tapi tetap saja Karyon harus merelakan kehilangan tubuh bagian kirinya Karyon pun tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan kartu trufnya Yang hanya bisa bertahan 10 menit saja Karyon pun berkata Jangan remeikan aku Vega Aku Karyon akan menunjukkan padamu cara hidup seorang pria Mendengar hal itu Vega hanya tersenyum sinis Tepat saat Karyon akan mengaktifkan kemampuannya Tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing bagi Karyon Dan itu adalah Gobuta Yang datang untuk membantu Karyon Di sisi lain Rimuru juga mengamati pertarungan milim melawan Lucia Rimuru melihat Lucia menggunakan Castle of God Untuk menahan semua serangan milim Rimuru juga mengetahui Jika serangan milim kali ini Tidak menimbulkan kerusakan yang parah Terhadap bangunan-bangunan di sekitarnya Rimuru pun tanya ke Jiel Jiel Bukankah jika milim lepas kendali Harusnya wilayah ini sudah menjadi abu Jiel pun menjawab Jika kemungkinan saat ini Milim masih bisa mengendalikan dirinya Di situ Rimuru memanggil Diablo Dan 3 iblis primordial yang lain Rimuru berkata Diablo dan kalian semua cepat pergi Dan jinggirkan 4 malekat lainnya Setelah itu selesai Pergilah kalakan Vega Diablo dan 3 iblis yang lain Serentak menjawab Dipahami Setelah kami telah membereskan semuanya Kami akan membantu Rimuru sama Kemudian Rimuru mulai terbang ke arah milim Sedangkan Diablo dan yang lain Kini sudah ada di depan 4 malekat peringkat atas Yang mendampingi Lucia Diablo pun mulai melirik 4 malekat di depannya yang sangat sombong Yang dimana Semboyan 4 malekat itu adalah Nah 5 banget musuhnya 4 malekat itu dikenal sebagai Al Gojo Nama 4 malekat itu adalah Yang pertama Toru Neuto Malekat itu menggunakan Warhammer Dengan elemen petir Dia adalah pria berotot besar Yang kedua adalah Arya Arya adalah malekat dengan penampilan Seperti gadis mungil Yang menggunakan kapak besar Dengan elemen api Yang ketiga adalah Oruca Dia adalah wanita seksi dan montok Yang membawa Trisula dengan elemen air Sedangkan yang terakhir bernama Priscila Dia adalah wanita Yang dimana setengah matanya tertutup Dan dia juga dilengkapi Dengan 9 ekornya Yang berelemen angin Disitu Diablo mulai berkata Kami tidak punya banyak waktu Bermain dengan kalian Jadi Mari kita akhir ini dengan cepat Mendengar ucapan Diablo Sontak Para malekat pun emosi Toru Neuto pun berteriak Akhir ini dengan cepat katamu Jangan membuatku tertawa Iblis butuh Tapi disitu Diablo tidak peduli Dan anehnya Diablo memikirkan Betapa hebatnya Rimuru Karena telah memerintahkan mereka Melawan musuh yang sombong Tanpa tahu Dimana batas kemampuan mereka Ultima yang melihat dari itu heran Ultima bertanya Oi Diablo Kenapa kau begitu bahagia Bukankah Mereka para malekat telah menghinamu Diablo pun menjawab Justru karena itu Kita bisa menunjukkan kepada malekat butuh itu Jika kita adalah Bawaan dari demon lore Yang bukan kaleng-kaleng Dengan begitu Secara tidak langsung Mereka akan mengerti juga Seberapa ngerinya Tuan Rimuru Testarosa pun setuju Dengan ucapan Diablo Dengan tatapan penuh keberingasan Diablo melanjutkan ucapannya Aku akan meninggalkan malekat sampah itu Kepada kalian bertiga Karena jika aku menghadapi mereka Pastinya Mereka akan terus aku siksa Sampai mati Testarosa bahagia Mendengar ucapan Diablo Arah Apakah kau yakin Diablo? Sedangkan Ultima otaknya agak ngelag Dia tidak mengerti Arah pembicaraan Diablo dan Testarosa Ultima bertanya Contoh mati Apakah ini artinya Diablo membiarkan kita Mengambil bagiannya Testarosa pun dengan baik hati Menjelaskan pelan-pelan Kepada Ultima Setelah mendengarkan penjelasan Testarosa Mata Ultima berbinar-binar bahagia Sementara Para malekat itu pun Mulai gak terima Karena merasa Direndahkan Diablo Salah satu malekat bernama Arya Mulai emosi Kalian iblis rendahan Akan membunuh kita Para malekat Tanpa penderitaan Jangan membuatku tertawa Dengan puncak kemarahan di matanya Arya pun mulai mengambil kuda-kuda Sambil memegang senjatanya Disertai Rambut Arya Mulai ikut berdiri Gak lama Malekat seksi dan montok Menghampiri Arya Malekat yang menghampiri Arya adalah Oruca Oruca berkata Ini hanya ecekan Arya Jangan terpancing emosi Meskipun Oruca tampak tenang Tapi di dalam hatinya Dia sangat emosi Oruca menatap para iblis Dengan tatapan dingin Bahkan Muncul gelombang yang terus berputar-putar Di atas teri sula miliknya Sementara Priscilla juga mengatakan Tampaknya Kita harus menghukum Anak-anak nakal ini Bahkan Toru Nyoto Juga mulai mengambil kuda-kuda Petir juga bermunculan Menyeliputi seluruh tubuh Toru Nyoto Namun ketegangan Seketika berhenti Saat Arya Memotong pembicaraan mereka Arya berkata Jutuh mati minasan Terus terang Aku sama sekali Tidak tertarik pada kalian semua Ada orang butuh Bernama Vega Yang mengamuk disana Aku punya urusan dengannya Jadi aku Akan membiarkan Ultima Dan Testarosa Mengurus kalian Sontak Testarosa makin bahagia Karah Apakah kau yakin Tentang itu Karira Ultima pun bertanya Halo Berarti aku dan Testarosa Mendapatkan dua malekat Untuk dihadapi ya Diablo dan Karira Sama-sama gak peduli Dan terlalu meremehkan Para malekat itu Disitu Para malekat Sontak makin emosi Jangan meremehkan kami Iblis rendahan Toru Nyoto pun Mengucapkan jumpa Kematian kalian Akanku bersembahkan Untuk vilitas sama Pencipta kami Seketika Keempat malekat itu Mengambil kuda-kuda Bersiap untuk menyerang Sebelum pergi Diablo mengatakan Jika kalian benar-benar Kesulitan Panggil aku Nanti aku bakal membantu Karena aku Tidak akan pernah Meninggalkan gadis malang Yang meminta bantuanku Dengan tertawa sinis Testarosa menjawab Suatu hari nanti Aku akan memberimu Pelajaran Atas ucapanmu ini Diablo Dan setelah itu Diablo pun pergi Lalu berangkat Menuju Rimuru Sedangkan sebelum pergi Karira meminta Testarosa dan Ultima Berjanji Untuk segera menghabisi Para malekat itu Testarosa pun menjawab Oh santui Aku malah bahagia Harus mengatapi malekat itu Tanpa bantuan darimu Karira Di situ Ultima menyuruh Karira Agar cepat pergi Untuk segera membantu Karena Vega adalah Pria yang bukan kaleng-kaleng Yang tidak bisa diremegang Karira pun menjawab Kau benar Ultima Kalau begitu Aku pergi dulu Setelah mengatakan itu Karira pergi Seolah-olah Karira udah yakin Jika kedua temannya Bisa mengatasi Empat malekat itu Sekaligus Dan dengan demikian Pertarungan Antara dua iblis Melawan empat malekat itu Pun dimulai Jika kalian suka video ini Jangan lupa subscribe Biar channel ini Makin berkembang Saya Tim Dari channel Sikyekindil Amin Bye-bye Jangan lupa like Jangan lupa like